Pemko Banjarmasin menggelar Festival Jukung Hias atau Tanglong pada perayaan puncak hari jadi ke-497 Kota Banjarmasin Sabtu malam. Kegiatan itu dipadat ribuan warga yang datang ke siring Menara Pandang untuk menyaksikan jukung atau kelotok yang sudah dihias dengan berbagai tema, seperti miniatur Menara Pandang dan patung bekantan. Ada dua kategori pada Festival Jukung Hias tersebut, yakni jukung berbesin dan jukung yang tidak berbesin. Totalnya ada sekitar 39 peserta yang mengikuti event ini. Menurut salah satu warga, Sukianor, ia baru pertama kali menyaksikan festival tersebut bersama keluarganya, bahkan ia rela untuk menyewa kapal speed agar bisa melihat jukung hias dari dekat. Memang bisilah Kak Kekeson menonton ini. Semua senang-senang melihat, kurang hibu semua, semua kali menonton. Terima kasih. Kekeson, lihat kurang lebih sepuluh hari, deh. Habiskan berapa darah? Habisnya adalah kurang lebih 1 juta lah, sama lakunya 60 beca 500 becah lebih. Timenya, timenya semua berakhir. Mau ikut lamba ini karena aku suka, karena aku senang merayakan. Kami cari kota Banjarmasin, lancaklah. Kemarin waktu bulan kebaran aku juara 3 di Jukung Hias siang. Aku suka hiburan. Sementara wali kota Banjarmasin Iplusina menyampaikan terima kasih kepada warga Banjarmasin yang rela menunggu festival jukung hias terbi sungai Martapura masih dalam keadaan surut. Alhamdulillah, terima kasih banyak warga kota Banjarmasin yang sangat-sangat sabar menyaksikan festival jukung tanggung di Ingestang tahun 2023 dalam rakyatnya di kota Banjarmasin. Mohon maaf buat, tadi mungkin tidak semua bisa menonton secara langsung lah. Karena kondisi banyak lagi, tapi pas setelah jam 11 kan sudah naik. Jadi bisa kenaikan semua. Terima kasih Bapak Banjarmasin Iplusina, Salma, Adol, dan yang sudah menghubungi warga kota dan salmai penggemar salmai di kota Banjarmasin. Bahkan tadi datang dari provinsi tetangga juga. Terima kasih banyak kemeriahan hari terjadi kota. Saya memantau saja tadi dari bayangan Youtube kita ya di media sempurna kota. Itu hampir 8.400 tadi yang lompon. Saya kira yang live juga banyak lompon di saturnya. Semoga ini menjadi hiburan menjelaskan kota dan kemeriahan hari jadi pas menang. Setelah itu kegiatan ini juga diramaikan oleh Salma Aydel yang menyanyikan sejumlah lagu andalannya termasuk yang membuatnya cukup viral yakni rungkat.